Badan Abil Zakat Nasional Republik Indonesia menggelar tabubitra program Basnas Mikrofinance Desa di Desa Bojong Rangkas pada Selasa 21 Mei 2024. Dalam acara ini turut hadir Deputi 2 Basnas RI, yaitu Dr. Mohabad Imdadun Rahabat MSI, pengelola BMD, tim divisi Bas Zakat, serta 32 mustahik BMD. Ini forum untuk mendengar apa aspirasi dari para nasabah, nasabah BMD kita. Jadi mereka adalah pelaku usaha mikro kecil yang meminjam dana Kordul Hasan tanpa bunga dari program kita ini. Dan Alhamdulillah mereka sudah lama menjadi nasabah dan ingin meningkatkan, ingin meningkatkan usahanya. Nah salah satu tadi yang ditanyakan kan bisa enggak Basnas menaikkan plafon pinjamannya. Karena kalau pinjaman sejumlah yang sekarang ini ada, 2-3 juta per nasabah itu, itu sudah tidak mencukupi lagi untuk meningkatkan usaha mereka. Jadi kita mendengar aspirasi-aspirasi semacamnya. Kami bergelut di bidang usaha pengolahan singkong menjadi tepung mokak. Sampai saat ini kita distribusikan ke PT FIS Mandiri, punyanya IPB, dan pasar halal Basnas juga. Juga kita distribusikan di sekitar UMKM yang ada di kota Bogor. Harapan kami setelah dibantu Basnas yaitu kami mendapat pasar yang lebih luas lagi, produksi kami lebih meningkat lagi, dan kualitas dari produk kami juga lebih meningkat. Tahun 2023 kami sudah mendapatkan bantuan untuk mengembangkan produk kami untuk aneka roti manis, untuk produksi untuk menuhi toko ibu ya, untuk bikin untuk produksi. Jadi ini untuk kelompok, kita dapat bantuan, kita untuk kelompok, jadi per anggota bisa produksi masing-masing. Nah, hasil produksi ini kita masuk ke sentra kami, jadi kita kelola bareng-bareng dan kita jual di sentra untuk sementara seperti itu ibu. Program PMD yang bertujuan untuk penguatan permodalan UMKM ini diharapkan mampu meningkatkan usaha masyarakat, sehingga kemudian yang awalnya mustahik bisa menjadi musaki. Terima kasih.